Kedengeneta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang antukna nyindeken cangkingan sora hasil pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat sarta bupati katut wakil bupati kabupaten Sumedang etap pengumumante di pedarku KPUD Sumedang dinarapat pleno hasil cangkingan sora pemilihan gubernur sarta bupati di aula KPU Sumedang Prak-perakan pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat sarta bupati katut wakil bupati Sumedang keselekasan Saku mahanu ditembrakan ku Komisi Pemilihan Umum Sumedang anu ngalakonan rapat pleno 2018 di aula Kabupaten Sumedang bikin ngumumkan hasil akhir cangkingan sora dinarabil gubernur jabar turta bupati Sumedang Ketua KPU Sumedang Hersa Santosanembrakan satuta surat soara di tingkat kecamatan Rengsa dihitung duyuh karena undang-undang katut prosedur anu berlaku KPU wajib melaksanakan rapat pleno penghitungan di tingkat kabupaten pelaksanaan seumum hasil rekap ini baik dari hasil penggunaan dan pintu suara di TPS, rekap di PPK dan akhirnya rekap di KPU berjalan dengan aman dan lancar seperti juga teman-teman yang ketahui kami juga dibantu oleh TNI maupun KORI yang lain termasuk teman-teman media Alhamdulillah tahapan untuk pemilihan bupati dan wakil-wakil bupati, gubernur dan wakil-wakil gubernur berjalan dengan lasar tinggal nanti kita tunggu tiga hari ke depan kalau insya Allah ketiga hari ke depan tidak ada yang dulatan dan yang lainnya maka KPU akan menetapkan calon terpilih ya untuk bupati-kawupaten sumedang tetapi untuk yang gubernur ya BA yang gubernur akan kami teruskan ke KPU provinsi sehingga itu menjadi kewenangan hersa ogengembohan ngeronjatna tingkat partisipasi masyarakat jadi bukti yang warga gesadar karena penting na'aub dina nga gunakan hak sorana dina pemilu kiwari tingkat partisipasi warga numilih dina pemilu di Kabupaten Sumedang ngeronjat jadi 80,20% batan pemilu samemena etang kate mengerupa tingkat partisipasi panggedena di Jawa Barat Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih.